Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Bangdul Tejibus Sejangkau Siar Bertemu kembali kami dengan sahabat-sahabat Bangdul Tejibus Sejangkau Siar dimanapun berada Nah sahabat-sahabat Mungkin di sahabat-sahabat sendiri banyak belum tahu Bahwasannya di awal tahun 2023 ini Sebenarnya armada ALS sudah banyak yang dipesan yang baru Baik dia yang mentahan ataupun yang seperti yang di depan ini Nah yang di depan ini masih mempertahankan Dari karuseri Rahayu Sentosa Walau saat ini Rahayu Sentosa tidak memproduksi lagi Nah sahabat-sahabat namun ALS ini tetap banyak kenangannya di Rahayu Sentosa Nah yang di depan kita ini adalah Ini masih banyak yang dipertahankan daripada bodi Rahayu Sentosa ini Nah disini armadanya Dari tampilan luar ini sudah finishing sudah hampir selesai Cuman yang interiornya tinggal hanya bangku sama audio Namun yang lebih unik untuk ALS ini adalah Rasa orinya ini masih banyak dipertahankan oleh ALS ini Salah satunya yang nampak dari depan adalah Lampu depan sendiri atau space depan semua Ini masih dipertahankan dari Rahayu New Celsius 810 Yang sama-sama kita ketahui di tahun 2010 Ini awal mulanya munculnya bodi dari New Celsius 810 Dan ini dibangun di atas bodi Mercedes-Benz 1626 Nah sahabat-sahabat Disini untuk supion mungkin karena yang aslinya sudah tidak bisa didapatkan lagi Ini supionnya adalah supion dipakai spion wiki Wiki maksud saya Spion wiki yang disematkan di ALS ini Dan sampai saat sekarang Pihak owner ALS sendiri ini masih merahasiakan ini no pin berapa Tapi nanti setelah nanti rampung semuanya Kita bakal tahu ini jadi no pin berapa Kita lihat disini Ini no pinnya juga masih kosong Nah ini yang saya bilang tadi Untuk desain lampu masih dipertahankan lampu dari Rahayu Sentosa Dan ini untuk lebih gemerlap ALSnya Nah ini Bisa kita lihat untuk lampunya ini Seperti ini sahabat-sahabat Bisa nilai sendiri Namun untuk kebanyakan walaupun di Sumatera Utara Atau di Medan sendiri Untuk bodi New Celsius 810 ini banyak Tapi kebanyakan bodi Apa Bemper depan sama bimper belakang sudah banyak dirubah Namun kalau untuk melihat yang asli Di ALS ini Ini masih tampilan serba aslinya Nah ini juga kita lihat No pin masih belum tertulis disitu no pin Nah disini di produksi Atau di refire ini adalah di MP76 Bogor Dengan Bang Bustanil Kita sendiri dapat video dari beliau Tapi Kita tunggu dulu beliau Ini sebenarnya sudah lama dikasihkan beliau Sebelum beliau menayangkan video ini Beliau sudah mengasihkan ke saya Tapi saya Lebih enak rasanya tayang dululah Bang Bustanil Baru saya tayangkan untuk video ini Sahabat-sahabat Nanti kita akan coba lihat ke dalam Bagaimana Interiornya sendiri Ini masih di luar Dan Bisa kita lihat ini Lampunya pun sudah nyala kembali Yang sudah lama Ini diprediksi Sekitar tahun 2010an ke atas Ini sahabat-sahabat Dan warnanya Bisa kita Lihat sendiri Seperti ini dari jauh tampilannya Apalagi nanti kalau Dia berjalan di Malam hari Akan kelihatan jauh lebih Enak untuk ditetap mata Sahabat-sahabat Seperti inilah dia tampilannya Nah itu semua lampu sudah dipastikan Nyala dulu untuk keseluruhannya Baru nanti kita akan Pastikan ini tidak ada masalah Baru nanti Dibuatkan Dan ini Drop daripada Bandnya sudah Atau pelaknya Sudah bisa kita lihat Ini warna gold Kan kombinasi Kebanyakan akhirnya Akhirnya adalah warna gold Menunjukkan Sudah masuk Tahun keemasan Dari PT ALS Sendiri Dan ini semua Berkat kecintaan Daripada Para penggemar-penggemar ALS Dan yakinlah ALS Bakal terus Memberikan Armada-armada Yang lebih Kondusif Dan lebih nyaman Untuk dinikmati oleh Para pelanggan Dari ALS ini sendiri Di tahun 2003 Kita bakal menunggu Bakal banyak Dan ini Dengar kabar ALS yang Dua unit juga Sudah dalam perjalanan Menuju ke kota Medan Bisa saja Danti hari ini Sudah sampai Kita akan Review lagi Video yang Kedatangan ALS Yang terbarunya Nah ini Posisinya Masih berada Di MP7A6 Bogor Jadi posisi armada ini Masih Di Karuseri MP7A6 Atau body repair Dibenanya sih Body repair Dan ini Untuk Nomor Pengaduan Dan bisa kita lihat Lampu kedap-kedipnya Masih Jelas Terlihat Tidak seperti Yang sudah Berusia Kurang lebih Yang Ini Sekitar 5 tahunan Ke atas Sih Nah Kita akan Coba Masuk dulu Kedalam Nanti Kita akan Lihat Seberapa Bentuk Yang Yang bisa Kita Review Untuk Di Dalam Ini Selamat 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 Sahabat Selamat Ini Kita sudah Berada Di Dalam Kabinnya Sendiri Nah Ini Untuk Pelapon Atas Armada Ini Adalah Masih Mempertahankan Dari Pelapon Dari RS Yang Terkenal Dengan Body Neo Celsius 810 Yang Awal Produksinya Adalah Di Tahun 2010 Dan Akhir Produksinya Saya Kurang Kurang Begitu Tahu Nanti Kalau Sahabat Tahu Silahkan Comment Di Bawah Nah Ini Untuk Dashboard Sendiri Adalah Merupakan Masih Asli Yang Dipertahankan Oleh Ownernya Dan Di Body Repair Juga Di EP76 Ini Masih Semua Masih Ori Untuk Jok Mungkin Nanti Ada Yang Baru Nah Ini Untuk Dashboard Ini Masih Dashboard Bawaan Dan Dikombinasi Dengan Warna Warna Yang Lebih Melambangkan Kebesaran Dari Aile Sendiri Nah Ini Sasis Adalah Sasis 1626 Kalau 1626 Mercedes Ben Ini Reproduksi Awalnya Kalau Saya Tidak Salah Si Di Tahun 2012 Tapi Kalau Sahabat Sahabat Nanti Ada Yang Saya Salah Mohon Di Komen Kalau Produksi Mercedes Ben 1626 Ini Di Akhir Tahun 2012 Nah Untuk Jok Sendiri Ini Belum Ada Terpasang Karena Mungkin Jok Ini Kurang 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 Bisa Di 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 Pergunakan Se Efesien Mungkin Karena Sudah Cukup Lumayan Lama Juga Atau Set Yang Sebelumnya Ini Bukan Set 22 Dan Sementara Ini Sementara Untuk Set Set Yang Nanti Bakal Dibuat Dan Jok Yang Seperti Apa Kita Akan Tunggu Nanti Berikutnya Apa Yang Dilakukan Kepada LS Ini Untuk Lebih Merampungkan Kedepannya Nah Sahabat Sahabat Ini Juga Masih Terlihat Cukup Jelas Walaupun Temaram Lampu LED Yang Berwarna Warni Di Atas Membuat Lebih Cantiknya Armada Ini Sahabat Sahabat Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Hold my beer for a minute I'm about to quit my job cashing for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning Oh And this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be And do you believe you can do anything And what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be Yeah this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh And this is my game to play to claim a brand new name And I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this try that might miss gotta find what I'm good at I guess I look here look there over where am I scared where am I at? I gotta make it in this life Whatever makes me happy know I'm doing things right Sleeping in the summer on a goose and spry Or find a nightclub for the end of the night, oh And we all got dreams We all want things But what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be And do you believe, we can do anything And what you gonna do for it how you gonna move for it what you gonna be